Ya, siapa sebenarnya sosok T yang tengah menuai sorotan dan dianggap sebenarnya bukan rahasia umum lagi. Warga pun tunggu tindak lanjutnya. Sementara itu sempat disinggung sudah dilaporkan dan malah kaget, Presiden Joko Widodo pun telah berkomentar singkat. Presiden Joko Widodo mengaku tak tahu soal siapa pengendali judi online berinisial T. Padahal sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, sudah sampaikan soal sosok T dalam rapat terbatas dihadapannya. Soal sosok T diketahui Beni usai menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Ia selama ini disebut sosok yang sulit tersentuh penegak hukum. Bahkan ia menjuluki sosok T sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri. Untuk itu Beni berharap pemerintah dan penegak hukum segera mengambil tindakan tegas dalam mengatasi praktik perdagangan orang termasuk judi online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya gak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Sosok T juga diduga kerap mengirimkan pekerja migran ilegal ke Kamboja untuk bekerja di tempat judi online. Bahkan BP2MI pernah menemukan pesawat yang sengaja dicarter memberangkatkan anak-anak muda untuk bekerja dalam bisnis judi online di Kamboja. Berdasarkan data lembaga Migran Care, Kamboja memang merupakan negara yang paling banyak menjadi tempat penampungan WNI, korban tindak bidana perdagangan orang, dan operator judi online. Gerah akan ulahnya. BNI berharap pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menangkap para bandar, juga dalang di balik penempatan ilegal dan judi online. Tim Liputan melaporkan untuk NER.